Intro Susi Air merupakan salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia Intro Susi Air sendiri dikelola oleh PT. ASI Puji Astuti Aviation Susi Air memang lebih banyak beroperasi di daerah-daerah yang belum dijama oleh maskapai-maskapai besar lainnya Sejarah Susi Air tidak lepas dari wanita tangguh asal kota kecil pengandaran yang bernama lengkap Susi Puji Astuti Wanita ini banyak menginspirasi banyak orang melalui kisah hidupnya yang akhirnya bisa menjadikan sebagai salah satu pengusaha wanita yang berjaya di bisnis perikanan dan penerbangan Susi Air berawal dari mimpi pemiliknya Susi Puji Astuti yang ingin mempunyai pesawat untuk mengantar ikan dari pengandaran sampai Jakarta Susi memang saat itu merupakan pengusaha ikan Dia mengirim ikan-ikan yang dikumpulkan dari nelayan pengandaran ke Jakarta dengan truk Susi bukanlah anak pengusaha dari keluarga berada Dia hanya wanita yang bahkan tidak lulus SMA Bagi dia, pendidikan formal tidaklah penting Dan dengan tekat tinggi keluar dari bangku SMA Dan dengan kerja keras dan keuletannya dia berhasil mempunyai pabrik pengolahan ikan yang berkualitas ekspor serta 50 pesawat Susi Air pertama kali terbang pada tahun 2004 Sebenarnya, Susi telah menyusun rencana bisnisnya dengan suami tercinta Christian von Strombeck di tahun 2000 Namun saat itu belum ada bank yang mau meminjamkan dana untuk membeli pesawat Baru pada tahun 2004, Bank Mandiri meminjamkan dana sebesar 4, juta USD untuk memulai bisnis penerbangannya Bencana tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 Tepatnya, dua bulan selepas penerbangan berdana Susi Air sempat menghambat laju Susi Air Saat itu, Susi, sang pemilik memilih mengoperasikan pesawatnya guna Mengirimkan makanan dan obat-obatan untuk para korban bencana tsunami Terima kasih telah menonton!